Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi di channel per-per-per bersama aku Sahlan Sumpah subscribe untuk membangun channel ini dan membuat sahan lebih bersemangat lagi Mungkin dari Tapsnale dan sebuah judul yang kalian lihat Mungkin kalian sudah mengerti apa yang akan kita react gitu Jadi sebenarnya gue suka juga dengan video-video yang seperti ini Karena gue juga orangnya kocak coba ya Jadi kalau membahas sebuah sejarah itu gak mungkin gue terbahak-bahak Karena gak lucu gitu kan Karena sebuah sejarah itu mesti kita amati dan kita pelajari Agar kita tidak kehilangan dengan sebuah-sebuah sejarah gitu Yang mana beberapa sejarah-sejarah yang ada beberapa oknum-oknum Yang tidak mau mengeluarkan sejarah asli gitu ya Tapi pelan-pelan kita akan mengejar bagaimana sejarah Indonesia dan Malaysia gitu Apalagi dengan sebuah keturunan Melayu gitu Melayu itu lebar coy dan hidup dimana-mana gitu Nah jadi di video kali ini kita akan coba react Ada beberapa teman yang ada di negara Malaysia Mengirim aku sebuah link di DM Instagram aku geng Nah seperti ini Nah dan ada juga beberapa teman atau beberapa subscriber aku yang mengirimkan aku sebuah link juga Dan di video kali ini kita akan coba react 2 video sekaligus Karena begitu banyaknya kalian meminta aku react video-video gitu Jadi satu video ini kita buat sekaligus 2 video Nah jadi sebelum kita react videonya Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga puluh Instagram saluran disini Di sana kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali saran lebih dekat gitu Dan bisa langsung kalian DM aku untuk react video apalagi next videonya gitu ya Nah jadi yang berjudul Tiru lebih 10 penyanyi ya Tiru lebih 10 suara penyanyi legend Remaja lelaki ini buat warganet Nah jadi kita ambil dari sebuah channel Yaitu mikmu.net Dan setelah gua riset Ternyata dia ini sudah pernah diintrograsi juga oleh TP3 Malaysia Nah jadi seperti biasa kita hitung mundur videonya Agak 2 1 mulai Boom Dima aja Kan jai bintang Kan tak lagi bersari Janjikan si Yang dagang terjadah Kasih Bila bos Amat Dunia Aras Asam Unik banget sih noran Kini Kamilang itu Semakin Pastiku Ganggang Kamilang suara Kayakin Selamat menikmati Hanya Jangan Kini Satu Tidak Satu 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 Aku bukan wanita Ampunah Beri-i-i Beri-i-i Bikiran di wajah juga seperti wanita gitu loh Pakai emang? Pakai listrip gitu kan? Efek HP sih efek kamera sih Sayangku Bukalah matamu Lihatlah diriku yang pemalu Dan tiada Salah darimu Mengingatkanku Bila ku tak sempurna Hati membaku Mengingatkan Jajan malamu Tunggu sebentar geng Aku ngerasa Lucu amat gitu kan Ini seorang laki-laki Seorang laki-laki menirukan suara penyanyi Legend Ada sepuluh penyanyi Yang dia tiru gitu kan Setelah gua baca beberapa komentar Ada yang bilang Dua penyanyi yang tidak bisa dia ikutin Atau tidak bisa dia tiru suaranya gitu ya Nah jadi aku riset beberapa komentar Ternyata Itu bener ya Dia susah menirukan suara tersebut gitu loh Ini laki-laki Kocak amat serius Gila Itu gak gampang loh ya Itu gak gampang mengikuti suara-suara penyanyi gitu Oke kita lanjut lagi geng Jadi Ini menurut aku kocak sih gila men Ada ya laki-laki yang bisa seperti ini gitu Boom Wow Iya Kudin lambung Angan-angan Seriap kali Kau menepis Ia persoalan Ada sesuatu yang harus bunyi Dari pengetahuan Aduh aduh Oke jadi Jadi sampai disini video reaction tentang Menirukan 10 suara lagu ini Ya suara penyanyi legend gitu ya Dari seorang laki-laki Yang mana pintar menyesuaikan suaranya itu loh gitu ya Memang gua akui sih ini Manusia unik banget sih gitu ya Bisa-bisa menjadi sebuah topik pembahasan warga-warga net gitu Dan membuat memukau kita sebagai netizen gitu ya Mau komentar apa gitu Aduh aduh Unik banget sih manusia itu Itu masih lajang atau masih Kalau di Indonesia itu lajang ya Kalau di negara Malaysia gimana ya Apakah dia masih jomblo gitu Atau Ya intinya apakah dia sudah menikah gitu ya Kalau sudah menikah bagaimana perasaan istrinya gitu ya Agak-agak gimana gitu ya Menurut gua sih itu lucu banget cincris gila Bisa menirukan 10 suara penyanyi sang legend gitu Tapi bagus juga sih Itu adalah sebuah kelebihan Pada diri kita masing-masing gitu Nah jadi di video keduanya Kita akan membahas sebuah video Atau merek Menonton bareng-bareng Dari sebuah channel Kris Digital Yang berjudul Malaysia Bina Bangunan Tertinggi Mengalahkan PNB 118 Tower M Dan Menara Square Nah jadi kita akan coba react Jadi video yang sama sekali belum ada aku lihat Ini adalah salah satu permintaan subscriber sahabat juga Dia langsung mengirimkan link Di DM Instagram aku gitu Jadi seperti biasa kita hitung Menurut 3 2 1 Mulai Boom Assalamualaikum Dan salam sejahtera Menurut gua mahasiswa sih semakin lama semakin maju gitu ya Terus Dia telah berjaya membangunan menara berkembar Petronas Yang merupakan menara berkembar tertinggi di dunia Dan menara Tunraza Exchange Yang merupakan bangunan tertinggi di Malaysia ketika ini Serta menara PNB 118 Yang bakal menjadi pencakar langit tertinggi di Asia Timur Tidak lama lagi Namun tahukah anda Malaysia Terus merancang Untuk membangunkan pencakar langit yang lebih tinggi Pada masa depan Oleh itu Video kali ini Kami akan kongsikan Dua bangunan tertinggi di Malaysia dan Asia Timur Dan di Asia Timur Yang akan menalahkan PNB 118 118 Bagi yang belum melanggan saluran kami Tekan dulu butang melanggan dan butang loceng Oke jangan lupa juga subscribe channel dia Nanti aku sediakan link di dalam diskretion box aku ya Chris Digital Menara ini masih lagi dalam perancangan Dan bakal dibangunkan di sekitar kawasan Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur Iaitu di atas tapak bekas Hotel Hilton Kuala Lumpur Menara ini akan mencecah 775 meter dengan 150 tingkat Gila geng Apabila menara ini siap setelahnya Pencakar langit ini akan berada di Oke tunggu sebentar geng Aku gak bisa ngebayangin Kalo Gue ada di posisi Yang setinggi itu gitu ya Bisa kebayangin gak Kalo kita berada di posisi sebuah gedung Yang ketinggiannya itu sekitar 700 sekian sekian meter misalnya Itu bagi gue Gila men Itu tinggi amat cuy serius Apalagi di dalam sebuah gedung gitu ya Di 150 tingkat Gila Gue gak bisa ngebayangin kalo ini sempat Sudah selesai dibangun Dan Wow Gue gak bisa ngebayangin Tingginya itu gimana gitu ya Hampir 1 kiloan loh Gila Itu gimana ya Pondasinya itu gimana gitu kan Kebayang gak gitu loh Sampai-sampai mau ngalahin PNB 118 gitu Gila gila Kedudukan kedua tertinggi di dunia Di bawah menara Burj Khalifa Oh gila Meri Gila 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 Oh terkaya di negara Malaysia Orang Melayu terkaya di negara Malaysia Seakan sebuah bongkah batu yang memanjang hasil ilham dan ciptaan dari arkitek Iwan Um Oh Bangunan ini seruah di janji Menara M Gila 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 Menara M akan diterajui oleh syarikat Petronas PLCC Holding Sendirian Berhad yang juga merupakan pemilik menara berkembar Petronas. Sebenarnya, nama M pada bangunan ini bukanlah merujuk kepada nama Malaysia atau mana-mana tokoh poli. Sebaliknya, nama tersebut hanyalah nama tidak rasmi disebabkan projek bangunan ini bakal dibina di atas topak kosong Lot L, Lot L1 dan Lot M. Bangunan ini juga akan mengandungi tiga menara pejabat di atas podium membeli belah dengan reka bentuk daun pisang dan anyaman bulu tradisional. Keridukan bangunan ini juga bersebelahan stesen MRT KLCC Timur berdekatan Jalan Binjai di Kuala Lumpur iaitu 800 meter dari menara berkembar Petronas. Bangunan ini juga dijangka akan siap selepas 2030 dan status pembinaannya masih dalam perancangan. Namun, proses penanaman cebucuk telah bermula sejak 2019 lagi. Apa-apapun, semoga pembangunan dua pencakar langit ini membawa impak positif yang besar kepada kemajuan negara tanpa mengabaikan aspek kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, jangan lupa komen, tekan butang suka, dan kongsikan video ini. Oke, jadi video kedua juga sudah selesai. Kalau menilai negara Malaysia, ya bisa dikatakan responsif. Gimana tidak mau ketinggalan, yang mana ketika ada negara-negara yang ingin maju, jadi negara Malaysia juga tidak ketinggalan. Responsif itu begitu amat cepat. Nah, jadi video kali ini kami akan kongsikan dua bangunan tertinggi di Malaysia dan di Asia Timur yang akan mengalahkan PNB 118. Wow, gila, amin. Semoga negara Malaysia terus berjaya dan semoga aku ada rejeki, semoga bisa berhibur ke negara Malaysia. Amin, amin. Nah, jadi yang aku salutkan nih, yang video pertama kita react tadi, itu laki-laki yang namanya siapa ya? Oh, ya bernama Amir Syafik ya, Amir Syafik. Jadi dia sudah diintrograsi oleh TV3 Malaysia. Kalau tidak salah sih namanya Amir Syafik ya. Berapa ya umurnya? Bisa meniripkan dengan 10 suara penyanyi gitu. Menurut aku sih ini, ya gue pribadi menilai ya dengan gaya dan tampilan dia gitu kan, menyanyikan sebuah atau menirukan sebuah beberapa artis tadi, ya itu mulutnya sampai ini. Nah, oke cuy, jadi sampai disini dulu video reaksinan kita. Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat saluran lebih bersemangat lagi tuh. Nah, jadi bagi kalian yang mau react video apa lagi, silahkan komentar di bawah dan bisa juga langsung ke DM Instagram aku. Satu persatu akan aku react gitu kan, karena banyaknya yang meminta aku react gitu kan, jadi ya satu persatu akan kita tunaikan gitu. Nah, jadi saya saling harga disini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.